Gudang Bulog di Frey Bengkulu memastikan jika stok beras di Provinsi Bengkulu hingga akhir tahun ini mencukupi. Kepala Gudang Bulog di Frey Bengkulu, Zul Pahmi, menjelaskan untuk stok beras yang tersedia di dalam Gudang Bulog di Frey Bengkulu saat ini mencapai 7.500 ton beras dengan rincian 4.000 ton beras impor dari luar negeri, selebihnya berasal dari provinsi lain di Indonesia, seperti Sulawesi Selatan dan sejumlah Pulau Jawa, termasuk dari petani lokal di Bengkulu. Zul Pahmi juga menjelaskan untuk beras impor hingga saat ini ada sebagian masih dalam perjalanan menuju Gudang Bulog, Bengkulu. Sementara disinggung untuk serapan Bulog terhadap hasil panen petani lokal, Zul Pahmi menjelaskan per tahun pihak Bulog bisa menyerap hingga 5.000 ton gabah dari petani lokal di Bengkulu. Kita mempunyai 2 unit gudang dengan kapasitas 3.500, gudang unit 1 dan gudang unit 2 nya 3.500. Jadi posisi stok kita yang ada di 2 unit ini 7.500, sedangkan di dalamnya kita punya stok LN sebanyak 4.000 ton. Dalam proses perjalanan masih ada sekitar 1.500 ton lagi. Yang LN itu Pak? Iya yang LN, nanti yang PSO, itu yang PSO ya, yang komersil juga 4.000. Zul Pahmi menambahkan pihaknya telah mengandeng pihak Satgas Pangan baik dari TNI Polri. Pihaknya juga bekerjasama dengan sejumlah instansi untuk memastikan jika stok beras di Bengkulu selalu mencukupi. Agar masyarakat Bengkulu merasa aman terhadap stok beras di daerah ini. Jusar Man, TBR Bengkulu melaporkan.